Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya kami mau menanyakan tentang ini apa masalah keputian untuk ibu-ibu Itu sering sekali dalam sehari-hari kadang mohon maaf selananya basah Nah itu kalau untuk sholat bagaimana hukumnya apakah harus dibersihkan atau bagaimana Keputian yang jelas satu nomor satu jawabannya keputian bukan air mani Jadi dengan keputian anda tidak harus mandi besar karena keputian bukan air mani Yang kedua keputian najis atau tidak Ini pertanyaan Yang kedua najis atau tidak Nanti ada yang ketiga supaya tidak lupa ada tiganya biar ditakeh nanti Saya ngomong asik nanti tak tutup Yang kedua adalah keputian najis atau tidak Nah sekarang mohon maaf di majelis mulia Digambarkan mohon maaf Wilayahnya perempuan dibagi tiga Mohon maaf ini majelis mulia Wilayah perempuan dibagi tiga Ada wilayah yang pertama Wilayah terdepan Adalah wilayah yang mohon maaf terbuka desa dia jongkok Atau mohon maaf Yang kalau seorang wanita beristinjak yang bisa dijangkau oleh perut cemari Jadi kalau perut cemari begini Dibasukkan ke wilayah tersebut Itu tentu ada bebasahannya wilayah tersebut Wilayah tersebut bebasan ini mutlak suci Jadi kalau seorang wanita mohon maaf Asal dengan perut cemari dimasukkan ke wilayahnya Kok ada basah atau tisu itu suci Dan itu luar Dan ini tidak membatalkan wudu Ada pun wilayah yang kedua adalah Mohon maaf Wilayah sedalam yang seandainya itu Wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan suaminya Seandainya lagi digauli mohon maaf Sepanjang masuk ke dalam wilayah itu Dikira-kira sepanjang wilayah bisa dijangkau oleh mohon maaf Oleh suami Kemaluan suami Maka wilayah ini juga ada mata air Ada bebasahannya juga Yang ketiga adalah dibalik ini semuanya Yang dibalik lebih dalam Ini mutlak najis Dan kalau keluar membatalkannya Ada pun yang di tengah-tengah ini Khilaf diantara para ulama Sebagian mengatakan najis Sebagian mengatakan tidak Kami pilih tidak najis Biar enak Tidak najis Selesai Kemudian kita pernah tanya Keputian itu datangnya dari mana Rumahnya dokter pun juga khilaf Di antara para dokter Atau barangkali dokter Ada dokter mengatakan Buya bisa jadi dari sini Itu mungkin karena mohon maaf kotor Makanya wanita itu sudah lah ikuti petunjuk Allah Kalau Rasulullah Kalau ingin mencucikan wilayah tersebut cukup dengan ini Jangan sampai anda kena was-was pakai sabun dimasukkan ke dalam Sabun yang nyangkut di dalam Tidak disentuh lagi Ketinggalan jadi bakteri Karena makanya yang benar juga Jangan semua makanan dimakan Itu bisa jadi keputihan Sebagian mengatakan bahwa Keputian itu adalah karena di situ ada semacam jamur atau kotoran atau apa Sehingga akan munculkan keputihan Kalau benar ini Ini dalam keadaan sehat Orangnya sehat Cuma wilayah tersebut agak kotor Maka itu sering mengeluarkan cairan Dan cairan ini Maka karena dari tengah Maka hukumnya tidak Najis Cuma jika dibarengi dengan Kondisi fisik yang tidak baik Kadang keputihan dari dalam Jika ada dugaan keputihan dari dalam Maka itu najis Jelas ya Rata-rata kalau ibu normal Sehat Keputian itu dari wilayah tengah Karena itu ada bebasahannya juga Wilayah tengah tadi Itu ada bebasahannya Maka itu tidak Najis Jelas ya Makanya ibu-ibu Kalau punya keputihan Kalau ibu orang sehat Normal Ya tidak najis Kalau sholat dicuci Ya tidak Tidak dicuci Tidak apa-apa Cuma anda jorok Jelas ya Karena itu di wilayahnya suci Tapi jelas membatalkan Selagi dari dalam Nah ini dihubungkan dengan Masalah Rutubatul Faraj Ulama Fikir mengatakan Rutubatul Faraj Bebasahan yang ada di kemaluan wanita Jadi hukumnya seperti itu Dan jadi Maka kami jelaskan Rata-rata Selagi anda orang sehat Normal Rata-rata Keluarnya dari wilayah tersebut Karena wilayah ini lumayan luas Dan ada bebasahan Yang tidak akan habis Maka disitulah Tidak Nah Najis Sehingga Ini kemudahan saja Jika ternyata ada seorang wanita Menemukan keputihan Maka jelas dia harus mengambil air wudu Tapi itu tidak najis Ngambil air wudu saja Baik Tapi keluarnya membatalkan wudu Nah keputihan saja Terus menerus keluar Kalau terus menerus keluar Keputian anda Dan tidak ada saat jedanya Maka anda kasih penyumbat Mungkin pakai mohon maaf Pembalut itu Anda kasih sesuatu Biar lebih tebal lagi Baru setelah anda rapikan Setelah itu Baru anda melakukan wudu Setelah masuk waktu sholat Karena dari itu membatalkan Biarpun tidak najis Tapi membatalkan Kasus yang seperti kasus Orang beser Kena air kencing terus Kalau ada seorang Laki-laki kencing terus Atau wanita istihadah Istihadah Dia ngerembes terus Dan dia wajib sholat Kalau penumbur wudu Keluar batal lagi Maka disumbat Sumbat artinya Beri sesuatu Yang meringankan Untuk keluarnya Sehingga sesuatu Mungkin dia tadi pembalut Kemudian mohon maaf Pakai celana dalam Dipertebal pembalutnya Akhirnya semakin ketat disitu Lalu mengambil air wudu Dan ada dua syarat Yang harus perhatikan Yang pertama Mengambil air wudu Setelah masuk waktu sholat Yang kedua Harus bergegas Melakukan sholat Yang ketiga Sholat wajib Satu Satu wudu Satu sholat wajib Tapi untuk sholat sunat Sebanyak-banyaknya Seperti itu Insya Allah Dan tolong Ini penting juga Karena memang ada Sebagian wanita Ini yang parah lagi Menganggap keputian Itu adalah mani Sejati setiap Mau sholat Dia mandi besar Sampai dia setelah Mukanya pucat Kayak ketimun Yang direndam Karena tidak mengerti ilmu Ini kejadian Sampai Kenapa Saya keluar mani Terus rupanya Dia dengar bahasanya Setiap keluar mani Wajib mandi Lihat putih-putih Wajib mandi Padahal itu bukan air Mani Allahu alam Bissawab Terima kasih